setidaknya kita menjadi orang yang memudahkan orang lain untuk mendapatkan kebaikan ketika mereka sulit untuk mencapainya masuk ke dalam kategori kalau saja urusan dunia yang mempersulit saudara muslim kita andai kita memberikan kemudahan kepada mereka menghilangkan kesulitan itu maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan urusan akhirat kita nanti pada hari kiamat bagaimana dengan urusan-urusan akhirat, urusan-urusan agama contohnya ketika teman kita mau belajar tapi mereka itu kesulitan dengan kendaraannya sehingga kemudian kita akan menawarkan ayo ikut saya barang dengan saya yuk kita datang ke majelis ilmu memudahkan mereka untuk sampai ke majelis ilmu maka itu bukanlah urusan dunia tapi itu lebih besar dibandingkan urusan dunia ketika kita mudahkan andai pun ternyata kita tidak bisa datang langsung teman kita punya kendaraan tapi ternyata bahan bakarnya habis kita bisa saja memberikan, membelikannya bahan bakar untuk kendaraannya ini saya isiin, ini isi kamu berangkat saya mungkin tidak bisa hadir tapi setidaknya kamu yang bisa datang ke sana memudahkan untuk hal-hal kebaikan seperti ini urusan dunia saja yang halal menurut syariat andaikan orang itu kesulitan kita mudahkan, Allah akan mudahkan urusan kita di akhirat apalagi urusan-urusan agama ini urusan yang lebih besar dibandingkan urusan dunia Allah akan memudahkannya kemudian juga Rasulullah SAW pernah beliau melewati atau masuk ke dalam masjid kemudian beliau menyaksikan dua majelis ketika masuk ke dalam masjid beliau menyaksikan ada dua majelis yang satu kelompok mereka sedang berdikir satu kelompok yang lainnya mereka sedang membahas tentang ilmu lantas Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa sungguh keduanya merupakan hal yang baik akan tetapi salah satunya itu lebih unggul dibandingkan yang lainnya maka aku lebih memilih yang ini yakni majelis ilmu Rasulullah SAW lebih memilih majelis ilmu bukan berarti majelis dikir itu tidak baik majelis dikir itu juga baik akan tetapi di saat yang bersamaan ketika di masjid nabi masjid nabi masjid nabawi saat itu ada kelompok yang sedang berdikir tapi satunya lagi ada kelompok yang sedang membahas ilmu Rasul memilih duduk di kelompok yang sedang membahas ilmu karena majelis ilmu lebih utama dibandingkan majelis dikir jika yang dibahas di majelis ilmu itu benar-benar tidak keluar daripada aturan syariat bukan untuk mencetak bugot pemberontak bukan bukan sedang mengajarkan menjadi khawarij pemberontak penentang daripada pemerintah yang sah bukan ini benar-benar majelis ilmu yang sedang membahas syariat mengkaji tentang akhlak dan semacamnya fikir maka tentu itu lebih utama terlebih jika di majelis tersebut tergabung dua-duanya ada zikirnya ada juga ilmunya maka apa yang membuat kita bosan apa yang menghalangi kita untuk tidak melangkah ke majelis itu sedangkan rasul saja dalam suatu riwayat beliau diperintahkan untuk duduk bersama dengan para sohabat yang sedang berdikir dan berdoa bersama itu asbabun nuzul sebuah ayat dalam surah al-kahfi rasul akhirnya ikut duduk berdikir bersama dan berdoa bersama bersama sohabat diantaranya kalau asbabun nuzul itu itu yang mimpinnya sohabat salman al-farisi menurut riwayat sedangkan di kesempatan yang lain rasul juga diperintahkan untuk ikut berdikir bersama dengan sohabat Zaid bin Thabit dan sohabat Abu Hurairah juga zikir bersama dengan sohabat yang lainnya jadi ada beberapa riwayat dimana rasul sendiri diperintahkan Allah untuk zikir dan berdoa bersama para sohabat bahkan sempat yang memimpin doanya itu sohabat diantaranya sohabat Zaid bin Thabit mimpin doa rasul mengamini sohabat Abu Hurairah memimpin doa rasul mengamini riwayat haditnya Hasan Suhaib apa yang membuat kita berhenti melangkah bahkan seolah-olah berat apa selain nafsu entah hasad entah sombong entah malas entah memang berpaling atau ingkar kemudian di dalam riwayat yang tadi sudah dijelaskan juga Rasulullah s.a.w memilih duduk di majelis ilmu artinya jangan cuma seneng wiridan bersama seneng maulidan seneng zikiran berjamaah tapi tidak mau ngaji banyak yang salah kaprah kalau urusan wiridan bersama-sama istiwasahan maulidan kenceng tapi bab majelis ilmu males justru majelis ilmu itu lebih wajib untuk kita datangi karena tolabul ilmi itu faridah merupakan kefarduan farduain bagi kita mengaji belajar ilmu kalau majelis dikir sunnah nafilah kalau majelis ilmu kita datangi farduain ke majelis dikir sunnah masa hal yang sunnah diutamakan sedangkan yang farduain ditinggalkan itu hanya orang yang bodoh yang memilih seperti itu ya gak ngerti oleh karenanya yuk istiqomah di majelis ilmu dan majelis dikir kita mudah-mudahan bermanfaat walau hanya sedikit untuk mengawali istiqomahnya kita berdikir bersolawat dan belajar agama yang merupakan farduain semoga Allah menguatkan kita Allah menolong kita